Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Aditya Di video tutorial kali ini Saya akan menunjukkan teman-teman Bagaimana cara mengupload gambar Kedalam Instagram menggunakan Smartly disini Lebih khususnya lagi disini Saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan gambar sendiri Karena disini ada kaitannya dengan size Atau ukuran Nah, ukuran yang teman-teman gunakan Itu adalah 800x800 Bisa langsung upload your picture disini Saya akan menggunakan Canva Kemudian disini Gunakan custom dimension ya Canva ini adalah tool desain gratis Jadi tinggal Sign up atau login saja Jika teman-teman sudah punya Aksesnya Disini tinggal use custom dimension Masukkan dimensi 800x800 Pixel Kemudian klik design Nah, disini teman-teman tinggal membuat desain Desain yang teman-teman inginkan disini Misalkan saya ingin memakai desain ini Layoutnya Kemudian saya ingin menambahkan Free photo Oke, misalkan seperti ini Kemudian Saya tambahkan Sips Oke Seperti ini ya Oke Saya kecilin dulu Nah, biar enak Kalau sudah seperti ini Nah, sekarang saya ganti Transparansinya Ini saya tambahkan text Oke Saya tambahkan Misalkan Smartly Smartly Apps Saya ganti dulu Warna kuning Fontnya Ini saja Saya gedein Jadi 56 Oke Kalau sudah seperti ini Saya download Jadi PNG Kita akan tunggu Downloadnya Sampai selesai Disini Kita akan tunggu dulu Nah, sudah Disini dia download Sekarang Kita akan upload Image-nya ini Mana tadi Oke Ini dia Nah Sudah Ini image-nya akan jadi square Jadi Intinya harus image yang square ya Kita pilih Oke Dipilih yang image yang lain Juga bisa Multiple select Untuk multiple pause Nanti akan saya ajarkan Tentang hal itu Kita akan next Misalkan Teman-teman ingin Meng-edit image-nya Tinggal edit image saja Disini Ini dia Misalkan teman-teman Ingin menambahkan caption Secara manual Tinggal ganti saja Disini Nanti akan saya bahas juga Ini Kemudian tinggal Klik ok Dan kita pause Kita klik submit Harusnya dia akan Sukses Please see your post On instagram Kita akan reload Akun instagramnya Done Oke Disini sudah ada Secara otomatis Generate caption Dan Generate caption Dan hashtagnya Oke Itu tadi tentang gambar Yang kita upload sendiri Nanti akan saya bahas Yang lain Tentang postingan Yang kita gunakan Termasuk hashtag Edit image Dan lain-lainnya Oke Terima kasih Dari saya Itu saja dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton